kita mau ngasih tau kalian kalo bakso langganan kita kesukaan kita yang ada jauh banget yang jauh disana pusatnya jauh? iya betul akhirnya buka dimintaro gila tau, eh soamai lu sampe 4 tahun itu oke kan gua pake bakso bim jadi dia makan bakso sebenernya ini enak banget ya selamat datang 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 lagi bersama kita udah pengacara gue Desti go pipi di video kali ini kita mau ngasih tau kalian kalo bakso langganan kita kesukaan kita yang ada jauh banget yang jauh disana akhirnya buka dimintaro alhamdulillah akhirnya kita kalo misalnya gabut-gabut kayak, i pengen bakso caksu aja di sini, deket guys ini thanks to Rappling ya, Rappling kasih tau gue ngasih tau pifi ngasih tau lu gak? enggak, parah banget mungkin ngasih tau, lewat manda gue gak tau deh gak ngasih tau gue emang ngasih tau deh yang macet personal, thank you banget Pli udah ngasih tau dan buat kalian juga yang belum tau jadi tau ya disini karena sebenernya cabangnya udah banyak guys tapi ada lagi di Jakarta di Kemang jauh juga waktu itu pernah pengen gojekin terus kayak mahal seratus ribuan gitu deh ongkir ya akhirnya disini baru buka dua minggu katanya dua minggu dua bulan katanya pergi tengah ngeng yaudah guys langsung aja kali kita makan ya yuk jangan banyak kicau lah kali ya tapi ngobrol aja topiknya apa ya bim lu mau pake ini bim anjruk gua ngambil sendok garpu hahaha kalo aku tuh selalu daun bawangnya dibanyakin karena ini tuh boleh ngambil daun bawang sambel tuh sama sih udah pasti banyak ya gila tau eh somai lu sampe empat gue somai gue empat tau oke gak gak pake bakso bim jadi dia makan bakso sebenernya eh gua juga gak pake bakso eh gua pake bakso goreng sih kalo vivi pake tahu somai rebus somai goreng satu lu sama bakso goreng dua oh oke vivi tim goreng iya aku tim gua tim rebus tuh bim campur aduk kayak bim gua goreng juga sih goreng juga sama ada bakso nya tapi bimah ini gua bakso urat kalo bakso urat wajib bedas cobain dulu dari kuahnya kali ya guys enak banget ya enak banget ini enak tapi gak tau kenapa ya enak kan makan di pusatnya loh oh iya tapi enak nih walaupun di kemang walaupun dimana-mana ya iya lu pernah cobain di kemang kan karena mungkin vibes kali ya so kalo yang di kemang kalo yang di pusatnya itu masih yang tradisional banget gitu loh iya udah seburain nih guys tapi ini rasanya caksu banget enak banget enak banget gua tuh makan bakso pake sambal tuh momen-momenan aja kalian cobain deh please banget kalian gudu cobain enak banget ini caksu kumis di kol di pelang-pelangnya tuh dan tadi kita so confirm ya kayak ini yang dicabang rawamun kan iya kata dia rawamun pusatnya kok tau sih rawamun kan kakin jauhnya rawamun iya tapi yang dirumumun paris sih guys rame banget kok lu ga nonton Blackpink? gua terakhir nonton konser tuh kapan dalam banget waktu gua SMA kali oh kemarin lu yang luar itu ini ya Justin Bieber ya? iya terus sekalinya gua nonton konser lagi setelah SMA terakhir Justin Bieber eh ga jadi konser iya padahal gua udah bangga banget tuh gua bisa dapet tiketnya akhirnya di jual lagi eh di jual lagi di balik jeritan dan ga jadi jual kan konsernya iya ga jadi yang terakhir itu ya yang dia kena sindrom waktu itu siapa dia penyanyi ada dia lagi konser terus dia kena sindrom di panggung siapa? siapa? ada ya? ada dia masih berusaha gitu loh buat nyanyi tapi abis itu baru kadang penantannya tau dia sindrom terus sama penantannya nih bener-bener satu ibarat satu hall itu nyanyi jelas ngeliat kayak gini gua pengen nangis loh asli sedih banget dan gua selalu sama ininya sama fansnya jadi kenapa katanya penyakitnya? itu loh torrent yang suka yang iii gitu-gitu atau yang gerakan mendadak tiba-tiba gitu oh itu sih namanya itu? iya om gua kayak gitu parah banget lah tapi kayak syaraf mata dah gua ga tau dari kapan dia kena oh berarti ga dari kecil? engga tapi sama abang sama kita-kita juga suka diledekin gitu kita lagi receh banget ga sih? kayak impersonate-impersonate gitu iya iya tapi gua seumur hidup belum pernah nonton konser yang di GBK gitu-gitu oh iya? ga boleh gua ke SMA wah sering banget eh iya deng pas SMA pas pensi-pensi penutupan pensi kalo pensi masih sering bim kapensinya di sekolah atau di mana kalo ini bener-bener kayak di GBK atau di di mana me? ASG itu udah bener-bener gua ya super junior gua nonton dua kali iya tau gua itu dulu lu sering banget jaman kuliah pun lu masih ada nonton konser deh apanya? lupa oh Selena Gomez gua di AIS eh ada deh SM tau kalo ga salah lupa ya yang di Ancol bukan? iya soalnya gua pernah denger lu nonton konser gua pas Selena Gomez di AIS tapi gua bukan jadi penonton jadi crew oh iya bener banget crew eventnya ngomong-ngomong soal konser guys ada di Lambrang bro hahaha video kita lagi pantau nih ya kalo kalo kalian nonton nonton minyak Adeltatum ini kita udah ngebahas soal tentang mantan-mantan gitu lah ya dan aku ga nyangka guys kalian bisa nemuin fotonya terus bisa menemukan orangnya sampe si cowok dan si cewek ketemu bim iya bim gua ga nyangka ternyata kalian tuh keren banget loh gila orang netizen tuh hebet ya iya prospek intel anjir netizen gila mah makanya gila banget netizen kita lain kali guys kalo mau cerita tentang pengalaman kita harus bener-bener jangan detail iya 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 misalnya kita tinggal di Jakarta kita bilang aja kita tinggal di Papua atau di Bandung disamarkan lah biar netizen bingung tapi keren banget asli itu kan foto ada banyak banget ya sedangkan kayak di foto itu tuh bukan cuma sama sahabat gua itu aja ada banyak kan iya dan foto itu udah jauh banget 2017-2016 lah itu yang ketemu kokir ketemu di labraknya gimana? itu komen tuh udah rame banget cuman tadi kan gua ikutin komen ada apa ini rame-rame cuman gua sakut kayak bikin netizen tuh makin kayak oh ini orangnya gitu paham ga? jadi ya udah ga jadi gue komen tuh gue dilet terus ternyata Desi di labrak bro gimana di labraknya Desi? hai Des enjay ini gua indah oh iya ini nama samar kan nama samaran ya kisah nah ini samaran ya guys jangan dicari indah di iya ntar temen lu nama indah di secara lagi intinya dia bilang kenapa DM gue tiba-tiba rame head comment terus gua bingung kan kenapa ya? wah langsung feeling nih gua gara-gara nih kita abis bahas pengalaman jadi kan di video itu ada kan gua ngomong sebenernya gua tuh ga pengen apa-apa dari lu tapi cukup kayak lu ngejelasin ke gua aja gitu kan karena ya masih karena yang part paling sedih adalah gua kehilangan temen gua bukan kehilangan mantan gua ngerti ga loh? tapi dia chat gua tuh ga tau sih kalo gua ngerti agak songong gitu ngerti ga? hai Des blablabla terus terus tolong ya ini sangat mengganggu tadi gitu loh ga gua bales terus dia chat lagi halo kok ga dibales? takut loh halo kok ga dibales? takut loh gua gila sih itu chatnya aduh ini indah lo kalo nonton ya serius gua tuh udah ga peduli sebenernya kita tuh emang konsep video kita tuh emang suka misalnya lagi ngomongin mantan yang mau kondo gitu atau mantan yang suka minjem duit Vivi ada cerita Vivi cerita bukan berarti Vivi belum move on dari mantan itu iya betul betul banget kayak kita cerita-cerita aja gitu loh ya kebetulan netizen saya intel ya terus akhirnya dia chat itu yang menurut gua kayak anjir nih anak kok makin nyolot ya gua bingung banget gitu kan terus kata dia takut lo pokoknya dia sampe ada ngomong kenapa menang-menang sekarang follower lo banyak? ini tujuan hidup lo kenapa menang-menang sekarang follower lo banyak? ini tujuan hidup lo iya segera gitu ini tujuan hidup lo terus dia ada ngomong gini intinya dia ngomong gini ya lu tuh lu tuh pencemaran nama baik padahal cerita aslinya gak gitu katanya gitu terus akhirnya di bawahnya dia ngomong Tuhan gak tidur intinya dia ngomong kayak gitu terus gua kan kayak kepancing dong karena hello takut lo tujuan hidup lo punya follower banyak tuh ini catet banget pemikiran terus gua bales lah takut hah gituin kan akhirnya dibales nih takut hah emang kenapa? gua gak ada nyebut nama lo terus dia bilang ya terus kalo gak nyebut nama gua kenapa semua netizen lo mengarah ke gua terus gua bilang lu jangan keGR-an bali banget lo pede banget lo *** juga gua bilang kayak gitu lu jangan kepedean kalo emang lu gak ngerasa yaudah terus dia bilang halah come on lah gua gak bego kata dia gitu pada aslinya bim *** juga kena karena *** ada di foto feeds gua itu kan kayak *** kena head comment tapi respon lainnya cuma gindo woy lah wangnya wkwk ini kenapa IG gua jadi kayak gitu bim kenapa IG gua jadi rame gitu *** itu responnya dan ci mantan temen gua ini bim dia tuh orangnya gak gitu paham gak? dia tuh tidak seberani itu untuk ngelabrak orang untuk ngelabrak sama beuh makanya pas dia ngomong gitu fix banget ini bukan dia apa sih temennya misalnya dia cerita oh diasut gitu ya misalnya gua si itu cewek terus gua cerita ke Desti gua gak berani Desti yang bales udah sih nih gua yang bales gua yakin banget terlalu ribu persennya pasti kayak gitu karena bukan kayak gitu dia tipennya terus yaudah kayak gitu bim si *** tuh tapi responnya cuma gitu doang akhirnya kan karena gua karena gua bersih keras gua gak nyebut nama dia terus gua bilang aja kan IG dia di private berarti kan head comment atau apa segala macem itu gak nongol di feeds dia dong kan di request DM doang di private dari awal dari awal terus pasti nongol di itu doang kan di request DM terus gua bilang aja di bawah request DM ada fitur namanya delete all delete aja kalo ngerasa keganggu kalo ngerasa keganggu terus dia ngomong terus gua reply tulisan yang atas gua giniin yang atas tuh yang mana yang takut lo yang takut lo terus gua bilang gini emang menurut lo cerita yang sebenernya gimana lo kan dari awal emang gak pernah ngomong apa-apa ke gua jadi versi yang gua tau ya versi yang apa yang terjadi gua bilang kayak gitu terus dia bilang gini buat apa gua cerita mau lu jadikan konten lagi gua malas iya gitu hahaha gua ngomong apa ya dude ya hahaha capek ah ngomong apa sama tembok enggak hahaha capek ah kalo gak salah gua ngomongnya eee nanya ngomong apa dijawab apa gua bilang kayak gitu terus gini ya yang gua tapi kayak gini loh dude seandainya sekarang dia mau ketemu pun gua udah males udah buat apa sebenernya karena gini ketemu pun dia pasti akan lebih nyolot daripada itu iya iya di chat gini deh lu kalo males minta maaf sama orang segen bukan segen sih jaim gengsi minta maaf sama orang lu pasti ngechat sorry ya kalo di telepon lu udah nentu kan apalagi ketemu gitu aja sih jadi kayak ah ngapain ah buang waktu gua gua tuh nyari tayang pengalaman gua itu ini gini terus aja biar ada cerita terus hahaha abis video ini tayang dilabrak aja gua terus kayak setelah apa namanya setelah chat itu intinya gua bilang lu mau apa sebenernya gua bilang kayak gitu lu minta gua takedown video juga gimana gua gak ada sebut nama siapapun disitu gua bilang kayak gitu kan halah kalo gak salah halah males halah berdalih mulu dengan kata gua gak sebut nama gitu-gitu kan terus ya terus mau lu apa lu mau gua story hai guys jangan dm ke itu ya dia tuh sahabat aku banget gue kayak gitu gak juga dong bin malah makin jelas kan orang yang sama akhirnya foto gua sama dia gue archive tung tung dua-duanya gue archive nah paling yang diserah hahaha jadi abis video ini tayang sumpah di telepon gak kakak-kak doang pas dia dapet hate comment karena menurut dia yaudah dan gak ada sangkut pauti gak ngerasa kalo kali ini kayak aduh kok gua disenggol nih terus dia ngomong kayak gini yang di awal-awal ngomong gini perasaan gua dulu tentram-tentram aja kenapa sekarang jadi kayak gini ini gua gak pernah nyenggol lu kok lu nyenggol gua ibain banget gua lanjutin lu gak pernah nyenggol gua iya ngerti gak sih intinya kan lu nyenggol good lu iya tapi kayak udah tapi seru banget seru banget gua ibadetnya terakhir kayak gini-gini tuh kayak jaman kuliahnya iya iya kayak balik lagi ke jaman itu ngerti gak sih intinya gua kayak iya sumpah gimana ya ini ada sebuah klarifikasi untuk cerita-cerita yang kita ceritain contoh misalnya Bima nyeritain temennya yang gak negor dia di toilet iya 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 gua seringan cerita kalo gua pernah dilabrak sama iya 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 itu udah cuma cerita pengalaman hidup memang kita lupa aja sih iya kalo detijen kita intem makanya kita jangan itu guys jangan detail-detail untung gua gak pernah itu foto sama budu lu jangan bilang bilang gini aja misalnya ee toko ngasih uduk gitu lu samar-samarkan deh semuanya oke guys dulu ya oke dulu sekarang kita kalo cerita gitu aja jadi kalian mampus mungkin susah kalian nyanyi nyanyi gak banget ketemu ih sumpah ya tapi ini tuh kayaknya kecil banget sebenernya makanya terakhir gua bales karena gua udah males wika wika iye gua gini doang bim karena gua udah kayak ih males banget bim jadi temen-temen gua di grup misalkan udah malem kan malem tuh kejadian paginya Des lu bales apa Des jadinya jadi ibadah nanya iya terus gua bilang engga gua belas iye doang ah Des kenapa ngeser lu panjang doang gitu lu lanjutin terus abis itu abis gue bales iye terus dia capture dm terbaru gua liat banget itu 2 jam sama 4 jam 2 dm terbaru sisanya kayak 12 jam gitu-gitu jadi dia capture tuh kecil doang jadi dia capture dia capture tuh kayak cuma ada 4 dm dm request tapi gua gatau soalnya capture-annya itu dipotong dm request itu jadi gua ngeliat ada 12 jam 4 jam 2 jam maksudnya intent ga yang dalam sejam tuh ada 20 iya 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 terus dia abis gue belas wkwk iye dia kirim itu eh engga udah agak lama baru dia kirim urusin lah bocil-bocil lo ganggu urusin lah bocil-bocil lo ganggu guys kalian dikatain bocil guys terus serang guys meluncur terus gua kayak yang eh gila gua kan gua udah emang iya kan ya wkwk iye oke yaudah tapi ini permintaan dia padahal jangan bahas-bahas dia lagi kan kita kan indah yang gua bahas edek banget hidup lo gua bales gini lagi ada lagi nih kata-kata gua bales gini lain kali kalo mau ngetik tuh dipikirin dulu ya gua bales tujuan hidup gua lu ga seperti itu dia bilang tujuan hidup gua mencari banyak follower untuk bikin dia malu ini tujuan hidup lo anjay cetek banget lu tuh lu siapa kamu siapa kamu siapa kamu siapa lu cuma baginya secepihan cerita gua guys lu tuh kalo disapu tuh udah hilang debunya iya ini abis tau ga ini keinget lagi gara-gara gue kan lu diem gua iya 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 kalo ga gua juga udah lupa maksudnya kisah lu tuh di hidup gua ya elah cuma berapa persen doang dan gua tuh udah lupa gitu loh bener-bener lagi juga kita berteman sama dia cuma 4 tahun ya iya 4 tahun eh 5 tahun ya 5 tahun lah ya sampe lulus kan masih temenan kan sebenernya gua ga mau punya musuh sih tau ga sih yaudahlah ya guys inget ga jangan bahas orang-orang lagi guys aduh kita konten nginculit iya 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 tadi gua pas kecil gua baru ngerasa dah apa gua dulu kecil seliar apa gua ya kenapa gua dilabrak 2 kali pas SD SD lu dilabrak lu sama temen kan iya lu sama senior engga gua sama mantannya eh sama pacarnya mantan gua hahaha gua juga hahaha berdua nama pacar kan gua sama siapa ya mar sama orang tua temen gua kenapa selir apa bima lu kenapa sama abangnya temen junior gua kenapa jin gua juga ga ngerti ya gua pas 3 SD gua inget banget terus pas 3 SD kaki gua diinjek iya gua dibawa ke lorong sama orang tuanya temen gua namanya siapa ya ini tuh sama nama samaran ga nama beneran hahaha oh pake nama samaran ya iya jason 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 terus gua juga ga tau salah gua apaan ya gua pernah ngomong apa ke jason gitu gua mungkin pernah cuman gua lupa kali ya lu lupa sih feeling gua sampe dilabrak iya kan terus tiba-tiba gua ditarik jadi si jason ini udah ga punya ibu dia cuman lu ngatain tuh pasti gua ga tau gua terus dia cuman sama bapaknya bapaknya tuh kayak family man gitu sayang banget sama si jason iya terus terus tiba-tiba gua ketemu bapaknya kan gua kenal ya bimah ikut saya gitu kelas 3 SD lu bayangin kelas 3 SD terus kelas 3 SD terus belum tau apa terus oh iya om kenapa om pokoknya gua intinya gitu lah iya om ikut dibawa ke lorong terus ini gua dipegang sambil diinjek kaki gua anjir terus itu ngebekas banget di atak gua intinya dia ngomong gini yang gua inget yang gua inget nih jason tuh udah ga punya ibu yang gitu-gitu intinya ancaman semua terakhir kenapa lu lu ngapain bimah inget-inget lu giliran ngapain orangnya lupa lu iya feeling gua nih katain ngebully enggak gua kayaknya gua kayaknya umur kelas 3 SD tuh lu lempar sesuatu ga? lu jahilinnya lu ngelempar sesuatu ga? lu ngelempar buku apa ke dia atau apa gitu mungkin gua ga ngejari juga orang gua sama dia damai-dami aja deket-deket aja ya kenapa lu bisa dikirin bim? nah itu sampe gede gua mikir dulu gua salah apa ya sama si jason nih kok gua pernah dilabrak sama bapaknya ya? tapi ya terus bapaknya aneh lagi apa? ya masa anak kelas 3 SD diinjek dipegang ininya anak kelas 3 SD tapi lu pasti melakukan kesalahan bim? iya kesalahan-kesalahannya itu anak kelas 3 SD bim? iya sih ngerti apa ya? lu udah 30 tahun iya 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 diginiin terus diinjek kakinya iya sih kayaknya lu harus klarifikasi deh sampe jason gua bilang eh gua dulu ngapain lu sih? gua udah ga pernah ketemu lagi sih cuman bapak gua kenal sama bapaknya si jason terus gua ga ngadu terus terus junior gua nah kalo junior gua emang gua katain itu gua kelas 6 SD terus jadi dia tuh 2 berusaudara di sekolah yang sama terus adeknya si namanya sama rennya siapa? Anto si Anto junior gua abangnya si Asep si Asep senior gua beda dia 2010 beda eh 2009 beda 3 tahun sama gua terus Anto nya kelas 5 SD si Asep nya kelas 3 SMP lah kira 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 terus diba emang adeknya ini kan so jagoan ya? kayak yang tenge gitu hmm gua katain dah so jagoan gua katain apa 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 kayaknya di ngadu nih ke abangnya abangnya jagoan juga lebih lebih yaudah yaudah SD wih keren banget sama anak 3 SMP enak SD mau di labrak sama anak SMP? eh gua di labrak sama anak SMP karena sama kakaknya oke kakaknya thank you so much for watching kalo kalian suka video ini jangan lupa like komen dan share tentang kalian dan jangan lupa subscribe kalian kebentuk support dari kami kita bisa nengi oke see you next video bye